Wacana duet Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka. Kubu Ganjar menyatakan masih melihat dinamika politik ke depan jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Sementara Kubu Prabowo menyebut, tak mungkin satu koalisi ada dua Capres. Wacana koalisi dua poros dengan opsi menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kembali mengemuka akhir-akhir ini. Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, menyatakan wacana duet Ganjar dan Prabowo tergantung pada dinamika politik dalam sebulan ke depan. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama satu bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi? Jadi kan semua patah dengan kalkulasinya. Tapi apakah PDI Perjuangan Relo juga tidak bisa dijawab? Saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu, iya atau enggak. Komunikasi informan selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Bega gitu. Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo. Kemarin ketemu di acara NU. Soal berpasangan dengan Prabowo, Baca Pres Ganjar Pranowo menyebut, semua tokoh yang berpotensi berpasangan dengannya masih memiliki peluang yang sama. Ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo itu mungkin enggak? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Sementara Partai Gerindra menilai, duet Ganjar dan Prabowo sulit terwujud. Wakatung Gerindra Habibur Rahman menyebut, tak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Secara teknis, kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai, dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya, ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Tentu kita tidak akan memaksakan diri, tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Sementara kita bisa maju dua-duanya. Jadi kalau kita akhirnya bisa bertanding, bertandingnya pun dalam semangat persaudaraan. Karena frekuensi besarnya sama, hanya soal memang kita sama-sama sudah dicapreskan dan itu sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran, kita belum kepikiran bagaimana solusinya. Bakal capres Gerindera Prabowo Subianto tidak secara tegas menolak kemungkinan dirinya berduet dengan Ganjar. Prabowo justru menyinggung soal kerukunan. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati. Pengamat politik menilai peluang kubu Prabowo dan Ganjar Bergabung tetap terbuka. Kedua kubu memiliki persamaan kepentingan. Kepentingannya ya, kepentingan pertama untuk mengalahkan Anies, yang kedua ya kepentingan koalisi, sama-sama koalisi pemerintah, sama-sama ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi, baik di kubu Prabowo maupun kubu Ganjar, sehingga mereka bersatu. Oleh karena itu ya kita tunggu saja apakah nanti melebur atau tidak. Wacana duet Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka setelah politisi PKB mengungkap kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua poros. Salah satunya, poros Anies Muhamin. Belum tentu akan ada tiga poros. Bisa jadi dua poros, kita tunggu nanti. Bagi saya tidak akan ada kesulitan utuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros, itu yang sulit. Yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Sebelumnya, relawan pendukung Jokowi, Rojo, juga sempat mewacanakan pasangan Ganjar dan Prabowo di Pilpres mendatang. Jomli Putang, Kompas TV.